Oke selamat datang di klub matematika tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya Ini adalah video kita yang ke 715 Kita akan membahas tentang tes P3K khususnya tentang TBS Tes bakat sekolastik tentang penalaran Langsung kita masuk ke latihan soalnya Nomor 1 Seorang wiraniaga harus memasarkan barang dagangan di 5 kota Blah 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 dan seterusnya Ingat langsung saja kalau ada soal seperti ini kita fokus ke soalnya Yang ditanyakan adalah urutan kota yang harus dikunjungi wiraniaga tersebut Jadi urutannya dari awal sampai yang terakhir Oke kita cek disini dari awal kalimat per kalimatnya Jadi wiraniaga harus memasarkan barang dagangan di 5 kota yaitu HIJKL Masing-masing sekali Jadwal kunjungan 5 kota tadi sedemikian rupa Sehingga ini Kota H harus dikunjungi sebelum J dan K Berarti H dulu baru J dan K Lihat Yang A hanya di akhir Berarti A kita eliminasi harus H dulu baru J dan K H dulu baru J dan K Oke masih betul B ini Kemudian C Yang D H dulu J dan K J dan K nya di awal juga salah E H dulu baru J dan K E masih betul Tinggal B sama E Dari satu clue saja kita sudah menyingkirkan 3 jawaban yang salah Selanjutnya Selanjutnya Kota L harus dikunjungi sesudah kota J sampai sini L dulu apa L dikunjungi sesudah kota J Berarti J dulu baru L Lihat B J dulu baru L Yang E J dulu baru L Masih betul B dan E Lanjut kita ke clue berikutnya Kota J dikunjungi sesudah kota K Oke sesudah Berarti K dulu baru J Karena J dikunjungi sesudah Berarti sebelumnya harus K dulu K baru J Lihat K baru J Ini J baru K E kita eliminasi Jadi jawabannya adalah pilihan yang B ini tentu ya Jawabannya adalah yang B Ini saya kasih tanda A Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Oke lanjut kita di latihan berikutnya soal nomor 2 Di soal nomor 2 sedikit berbeda kita lihat disini agak panjang Kita fokus ke yang ditanyakan di soal Calon yang memperoleh suara terbanyak Oke yang memperoleh suara terbanyak Disini ada 5 calon ya A B C D E Oke adalah 5 pekerja yang mencalonkan diri menjadi ketua serikat pekerja Ada 3 program Ini adalah programnya Program 1, 2, dan 3 Kalimat berikutnya Setiap warga hanya diperkenankan memilih 1 calon berdasarkan programnya Hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut Lihat A Di sini 60 pekerja memilih program ini 45 pekerja memilih ini 90 mili ini Kemudian yang D Jumlah suara terbagi sama rata pada calon yang memiliki program yang sama Oke Kalau gitu kita Buat saja tabelnya Atau sederhananya gini Ada 5 calonnya Yaitu A B C D E Saya tulis saja Oke A B C Kemudian D sama E Lihat di Klu yang A di sini Di A di sini ada 60 pekerja Memilih program peningkatan keterampilan kerja Sedangkan di sini Program peningkatan keterampilan kerja Itu hanyalah dimiliki oleh 3 calon Yaitu A B C 60 pekerja dibagi 3 calon Berarti 20-20 Dari program 1 A Ini A dapat 20 Kemudian B juga 20 Sama C juga 20 Kemudian program berikutnya Ada di sini 45 pekerja memilih program olahraga Sedangkan program olahraga Miliknya 3 calon Yaitu B C D Di sini adalah 45 Berarti dibagi 3 15-an B dapat 15 Kemudian C juga 15 Dan calon D adalah 15 Nah gitu Kemudian yang terakhir di sini C Ada 90 pekerja memilih program peningkatan kesejahteraan Siapa yang mengusung program peningkatan kesejahteraan Adalah calon D E A Ada 90 Dibagi D E A Dibagi 3 Berarti 30-an D dapat 30 Kemudian E juga 30 A juga 30 Nah tinggal dihitung Mana suara terbanyak Di sini A dapat 50 Ini kita jumlah B 35 C 35 D 45 E 30 Jadi calon yang memperluh suara terbanyak adalah Yang A Karena mendapatkan 50 suara Pilihan yang A Seperti itu Cukup mudah Karena klub matematika Adalah tempat belajar Yang mudah Dan menyenangkan Lanjut kita di latihan berikutnya Nomor 3 Kita lihat di soal nomor 3 Yang ditanyakan apa Di sini Fokus ke pertanyaannya Pada hari apakah Selama 5 minggu pertama Nina dibekali dengan nasi goreng dan ayam goreng Soalnya panjang sekali di sini Saya bacakan Setiap berangkat ke sekolah Nina membawa bekal makanan Bekal yang dibawa Nina Diatur ibunya tanpa memperhitungkan hari Ketika Nina tidak masuk sekolah Nasi goreng dan nasi putih Dibawa Nina secara bergantian setiap hari Berarti nasi goreng saya singkat dengan G Nasi goreng Nasi putih dengan P Nasi putih gitu ya Jadi ini gantian Habis nasi goreng Pasti nasi putih Nasi goreng Nasi putih Dan seterusnya gitu ya Nasi goreng putih Nasi goreng putih Gitu maksudnya Kemudian berikutnya Laut untuk 2 hari sekolah berurutan Berupa ayam goreng Baru kemudian telur goreng Oke Kalau lautnya berarti Ayam gorengnya 2 kali Berarti ayam-ayam Telur Lagi ayam-ayam Telur Dari kalimat itu Gitu ya Dan seterusnya Lihat ini Hari pertama Pada minggu pertama Tahun ajaran Adalah hari Senin Bekal pertama kali yang dibawa Nina Adalah nasi goreng dan ayam goreng Berarti bekal pertama adalah Nasi goreng dan ayam GA Nasi goreng dan ayam goreng Nina tidak masuk sekolah pada hari ini Oke Kemudian hari Rabu minggu kelima Juga hari libur nasional Oke Untuk mudahnya kita buat seperti ini Kita buat tabel seperti ini Hari minggu Minggunya minggu pertama Sampai minggu kelima Kalau selanjutnya adalah Ini hari efektifnya Senin sampai Sabtu Kemudian disini Di bagian yang C disini Lihat Nina tidak masuk sekolah pada hari Selasa Dan hari Sabtu Pada minggu kedua Berarti minggu kedua hari Selasa disini Nina tidak masuk sekolah Sama hari Sabtu Pada minggu kedua ini Oke Saya kasih tanda silang gini Selanjutnya Pada hari Rabu Minggu kelima adalah hari libur nasional Otomatis libur Hari Rabu minggu kelima Ini adalah minggu kelima Hari Rabunya disini Oke Ini juga libur Oke Kita aturannya tadi adalah Nasi goreng Putih Nasi goreng Nasi putih Kemudian lauknya adalah Ayam goreng Ayam goreng Baru telur goreng Ayam goreng Ayam goreng Telur goreng Ini kita masukkan ke sini Yang ditanyakan disini adalah Yang dibekali oleh Nasi goreng Dan ayam goreng Berarti Nasi goreng Dan ayam goreng Yang ada kode GA Itu hari apa Oke Hari Senin Berarti disini adalah Nasi goreng Selasa Nasinya adalah Nasi putih Rabu adalah Nasi goreng Kamis adalah Nasi putih Jumat adalah Nasi goreng Dan Sabtu adalah Nasi putih Dari sini Kita sudah bisa Mengeliminasi Yang ditanyakan kan Nasi goreng G Sedangkan hari Selasa Ini nasi putih Kamis nasi putih Sabtu nasi putih Berarti Selasa Kamis dan Sabtu Kita eliminasi Selasa Kamis Sabtu Disini hanya ada Selasa dan Kamis Berarti B dan D Sudah kita eliminasi Kita lanjutkan Sekarang Disini habis Nasi putih Berarti nasi goreng Libur Berarti kembak Ini tetap Nasi putih GP Disini goreng lagi Nasi putih Disini Nasi goreng Nasi putih Lihat di baris kedua Di Rabu Sekarang menjadi Nasi putih Berarti tidak goreng terus Berarti Rabu Juga kita eliminasi Nah Kemudian Jumat Menjadi nasi putih Di minggu kedua Berarti Jumat Kita eliminasi Tinggal hari Senin saja Senin masih goreng Nasi goreng Kalau kita tidak percaya Kita lanjutkan Nasi goreng Nasi putih Nasi goreng Nasi putih Lihat lagi Goreng lagi Putih Goreng Putih Goreng Putih Goreng Hari Senin selalu goreng Jadi sebelumnya Kita dari awal tadi sudah ketemu Jawabannya adalah Hari Senin Tapi kita lanjutkan Untuk pembuktiannya saja Kalau dari lauknya Apa betul Hari Senin itu Ayam goreng terus Kita cek saja Aturannya tadi Di sini adalah Lauknya itu Dua hari berturutan Adalah ayam goreng Baru kemudian telur goreng Oke berarti AAT AAT Saya tulis saja di sini A A T A lagi A lagi T Lihat A lagi A lagi T Oke ya A dua kali A satu A dua T Oke Kemudian A satu A dua T A satu A dua A dua T A satu A dua T A satu A dua T Jelas sekali GA-nya semuanya ada di hari Senin Nasi goreng dan ayam gorengnya ada di hari Senin Ini hanya untuk pembuktian ya Sebenarnya sampai tadi sudah ketemu di nasi gorengnya Saya lanjutkan sebagai untuk meyakinkan teman-teman semuanya bahwa teknik ini betul teknik eliminasi ini sangat cocok untuk model-model soal seperti ini Lanjut kita di soal berikutnya nomor 4 ya Untuk soal nomor 4 kita perhatikan Fokus ke pertanyaannya Pernyataan yang pasti salah Oke Pernyataan yang pasti salah Kita baca di sini Dalam rangka seleksi calon anggota tim bola voli putri dilakukan pengukuran tinggi badan Anis lebih tinggi dari bunga Tinggi cantika Saya kasih kode gini Anis lebih tinggi dari bunga Tinggi cantika di sini sama dengan ST Berarti C sama dengan ST E Ventia lebih tinggi daripada Dawia Berarti Ventia lebih tinggi dari Dawia Lihat di sini Hanya ada dua peserta yang tingginya Tinggi badannya sama Berarti hanya ada dua anak yang tingginya sama Oke Hanya dua anak yang tingginya sama Lihat di sini sudah ada dua anak yang tingginya sama Yaitu C Centika Dan ST Kita lihat di sini di pilihan jawaban A sampai dengan E Kita fokuskan di pilihan jawaban yang C Di sini Anis sama dengan ST Berarti ini A sama dengan E Logis tidak ini Tidak logis Karena di pernyataan hanya ada dua orang yang tinggi berat badannya adalah sama Sedangkan di sini yang sama sudah jelas C sama E Di sini A sama E Jadi jelas pernyataan yang salah adalah yang C Seperti itu cukup mudah Karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Lanjut kita di soal berikutnya Soalnya yang bersama Tapi di sini ada penambahan Ya ada penambahan Jika bunga lebih tinggi dari Fenty ya Maka oke Saya tulis lagi saja Tadi dalam rangka seleksi calon anggota tim bola basket putri Dilakukan pengukuran tinggi badan Anis lebih tinggi daripada bunga Berarti Anis lebih tinggi dari bunga Tinggi Centika sama dengan Esti Centika sama dengan Esti Ventia lebih tinggi daripada Dawia Ventika lebih tinggi dari Dawia Hanya dua peserta yang tinggi badannya sama Sampai sini Jika bunga lebih tinggi dari Ventia Bunga lebih tinggi daripada Ventia Maka ya mudah ini Ini kita masukkan dulu A lebih tinggi dari B A lebih tinggi dari B Sementara kalimat berikutnya Lihat ini B lebih tinggi daripada F Berarti B lebih tinggi dari F Sementara F sendiri Lebih tinggi dari D F lebih tinggi dari D Nah ini urutannya Sementara C lebih Atau sama dengan E Centika sama dengan Esti Dari ini kita cek saja Pilihan A Anis lebih tinggi dari Dawia A baru Dawia A Dawia disini Oke Masih bisa betul ini Kemungkinan betulnya masih ada Kita cek yang lain Ventia lebih tinggi daripada Anis F dulu baru A Salah Kalian disini A dulu baru F B eliminasi C Dawia lebih tinggi daripada bunga D baru B Salah Yang betul adalah B baru D C juga eliminasi D Cantika lebih tinggi daripada Ventia Cantika Oh Cantika itu disini Kita gak tau posisinya Cantika Berarti ini Salah juga Esti lebih tinggi daripada Anis Esti juga disini Jadi jelas ini Kalau saya rasa jawabannya adalah Yang A Yang jelas adalah Anis pasti lebih tinggi daripada Dawia Oke seperti itu Cukup mudah Karena Club Matematika Adalah tempat belajar Yang mudah dan menyenangkan Oke demikian Video dari kami Club Matematika Semoga video ini bisa bermanfaat Ayo kita bagikan ya Video ini agar banyak orang Yang menerima manfaat Dari video ini Dan menjadi amal soleh Ya lanjut Terima kasih Semoga video ini bisa bermanfaat Tonton kami di video selanjutnya Di Club Matematika Tempat belajar Yang mudah dan menyenangkan